Kesorotan lain, saudara kepolisian dari Polres Konawe menggerebek sebuah rumah kos di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang diduga sebagai tempat pesta minuman keras. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah siswa SMA dari berbagai sekolah sedang mengkonsumsi minuman keras. Saat digerebek, sejumlah pelajar kedapatan sedang mengkonsumsi minuman keras dan juga ditemukan botol minuman keras. Pemilik rumah mengaku penggerebekan ini berdasarkan laporannya ke polisi setelah mengamati tingkah sejumlah pelajar dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, pelajar yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras ini digiring ke Polres Konawe untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, pihak kepolisian Polres Konawe mengimbau kepada seluruh sekolah yang ada di Konawe untuk melakukan pengawasan terhadap siswanya, terutama pada jam pelajaran sekolah. Selain itu, pihak kepolisian Polres Konawe untuk melakukan pengawasan terhadap siswanya. Lagi kayak lagi dipijit-pijit. Kami minum, Pak. Ini buktinya? Makanya yang punya pos melaporkan kami di SPKT Polres Konawe sehingga kami mendatangi di KT tersebut. Dan ternyata kami sudah ketemukan beberapa pasang anak-anak yang masih status sekolah, bahkan masih perupakaian dinas sekolah. Lagi, saat ditemukan mereka sedang apa kemudian? Mereka sementara kumpul-kumpul, tapi kami tidak melihat langsung apakah ada perbuatan yang lain di situ, cuma kami khawatir.